assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to channel genzo hunting dan disini saya akan mereview tentang bonsai-bonsai Bapak Kadir Kabupaten Ngali Kecamatan Gireh desanya teman-teman ya bonsai-bonsai Bapak Kadir ini ada ipek dan ada serut ada waru ini juga teman-teman bisa dilihat banyak sekali koleksi-koleksinya ini tinggal bentuk ya teman-teman ini sudah supur semua ini tinggal bentuk saja tinggal pengawatan ini sangat bagus sekali jadikan bonsai ini pohon serut ini bonsai waru ini teman-teman warunya sangat bagus sekali dan disini masih banyak teman-teman nih bonsai-bonsai yang tinggal pengawatan saja ini ya kan sudah menjadi taman ini semuanya ini bonsai Bapak Kadir Rancu Songo 1 banyak sekali koleksi bonsanya ini ada ampas-ampas sangat besar sekali teman-teman teman-teman Hai perbandingannya tangan saya ini coba lihat sebesar ini pohonnya ini sangat banyak sekali sampai di sana luas sekali ini samanya teman-teman Bersai ini sangat banyak sekali teman-teman kalian tidak rugi kalau main kesini sampai sana teman-teman full mentok bonsai semua masing-masing bonsai banyak sekali ada semua disini main kesini Kabupaten Ngawi samaten gere desa Rancu Songo 1 kalian tidak akan rugi main kesini ini inilah kandangnya bonsai mania Hai jadi Bapak Kadir ini setelah barinya mendongkel di sungai-sungai dan di hutan-hutan kerjaan yang sangat memuaskan ini banyak sekali koleksinya banyak sekali kan depan rumah belakang rumah dan di samping rumah juga ada masih banyak sekali teman-teman kalian tidak akan rugi kalau main kesini menyaksikan koleksi bonsai bonsai Bapak Kadir Rancu Songo 1 sangat banyak sekali tinggal pilih tinggal pilih tinggal perhantingan saja pengawatan perawatan itu sudah cukup ini teman-teman ini yang baru ya teman-teman yang baru tadi di bungkus ini sangat besar sekali teman-teman lihat perbandingannya sama dengan saya sungguh menakjubkan sekali saya gede-gede melihat koleksi-koleksinya Bapak Kadir ini sangat bagus sekali sangat banyak bagus berkualitas dan isinya ini hanya memakai pasir kali ya teman-teman tapi bisa hidup seperti ini saya heran saya ini bukan pasir yang bagus-bagus itu seperti pasir malang bukan ini dari pasir kali saja karena deket sungai jadi dia ambil pasir dari sungai itu ini teman-teman pun saya waru bisa serut lagi dan ini ada amplas amplas lagi teman-teman banyak sekali amplas disini amplas ipe serut waru dan arabica dan arabica teman-teman ini durinya sudah berduri teman-teman ini dia sangat menakjubkan sekali sangat banyak sekali koleksi bonsa-bonsanya kalian tidak akan rugi kalau main kesini sambil ngopi-ngopi santai disini jangan kemana-mana tetap saksikan di channel saya genso hunting channel dan jangan beralih di channel saya nanti saya akan memberikan video-video yang lebih baik dan lebih opini lagi semoga kalian diberi kesehatan dan sesesejahteraan dalam hidup rumah tangga ataupun yang masih bujang semoga kalian diberi kesuksesan amin ya Allah ya rabbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye